Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kali ini saya akan berbagi kembali review ya review headphone yang bukan headset saya sering salah nyebutnya headphone disebut headset karena penggunaannya sama-sama diletakkan di telinga ya sahabat-sahabat nah kali ini saya akan berbagi bagaimana kualitas mic dari headphone ini ya headphone ini hadiji di bio ya di bio digi 80 juga digi 80 yang kemarin satu bulan yang lalu belum satu belum satu bulan ya saya beli dari tokonya nih below no ini ini ya pokoknya wih kebalik ya ini nih nah nah sahabat bisa dengar sendiri bagaimana kualitas micnya yang akan saya bandingkan dengan dua mic kondenser milik bisa ya Nah kalau ini adalah kualitas dari micnya mic dari di bio digi 80 seperti ini sahabat-sahabat nah oke sahabat-sahabat dimanapun berada selamat beraktifitas ya semoga selalu lancar urusannya dimurahkan rezeki dipanjangkan umur disehatkan badan dan dengan selatu rahmi ini kita tetap selalu menjalin pertemanan jangan sampai terputus ya Insyaallah dengan pertemanan diantara kita kita akan menambah rezeki kita memudahkan segala urusan kita karena kita saling mendoakan semakin banyak teman semakin banyak yang mendoakan kita nah sahabat-sahabat ini adalah kualitas dari mic ini nah ya sahabat-sahabat Nah sekarang saya akan coba untuk menggunakan mic yang lain ya saya akan menggunakan mic ini ini adalah mic saya beli satu tahun yang lalu nah ini micnya seperti ini sahabat-sahabat bisa dibandingkan dengan mic yang ini bagaimana kualitas suaranya nah jadi kalau untuk kualitas suara di telinga ini bagus menurut saya standar ya tidak kalah dengan yang seperti ini ya saya suka bass bersebenarnya ya karena headphone yang seperti ini adalah tipe bass yang menonjol dan triple tidak kalah dengan ini di G80 juga mengutamakan bass dan triple yang muncul ya nah tapi walaupun bassnya tinggi tidak menutup triblenya artinya suara itu benar-benar full keluar semua untuk bassnya ya Nah untuk kualitas di telinga rasa-rasanya di telinga nyaman aja ya karena ini menutup semua daun telinga masuk ke sini dan ini lembut ya kenyal seperti itu nah nah tapi kalau lama-lama memakai ini saya merasa panas ya karena tidak ada sirkulasi udara di telinga ya jadi kalau berlama-lama untuk main game rasanya aja yang panas kalau lelah tidak lelah ya tidak sakit telinga tapi rasa panas aja karena ya tertutupkan wajar seperti itu dan ini bisa diputar-putar ya 45 derajat dapat 90 ini namanya ya nah oke nah disini ada nih ada labo biji 80-nya disini disini ya bisa dilihat disini nah ini yang bagus itu micnya kualitas micnya bagus sih ya bisa dilepas nah untuk micnya seperti ini ya mic mic ini seperti ini coba sahabat bisa bandingkan sendiri dengan mic yang lain dan saya akan lepas mic ini saya copot aja ya saya akan gunakan mic yang di headphone ini nah kalau ini sudah kualitas mic yang disini ya sahabat-sahabat nah ini kualitas mic yang disini sudah ya ini saya lepas saya copot udah ya nah oke sahabat akan saya coba ganti dengan mic yang satu lagi ini saya punya mic yang biasanya untuk kerekaman juga rakitan mic rakitan ini harganya saya beli ini harga harganya 25.000 ya mic condenser juga akan saya banding dengan mic ini saya lepas dulu mic yang tadi ya mic yang dari yang besar mic studio nah akan dibanding dengan mic yang satu tadi nah seperti ini ini bagaimana suaranya sekarang saya akan menggunakan mic ini ini akan saya putar ke atas S12 nah kalau mic yang ini seperti ini ya harga 30 ribuan tapi ini busanya sudah saya ambil saya ganti nah oke sahabat-sahabat ini suaranya seperti ini nah bagaimana sahabat bisa membandingkan suara mic antara beberapa jenis mic condenser ya sudah saya bandingkan dan sahabat bisa menimbang-nimbang mana yang menurut sahabat agak bagus suara saya untuk apa mesinnya ya tetap ini sama ya jadi adil semuanya sama menggunakan sound cut yang sama mic yang berbeda rekamannya sama ya sahabat-sahabat suaranya juga sama nah efek tidak saya ubah-rubah apa namanya lipo mic juga tidak saya ubah-rubah ya tetap seperti sama ketiga-tiganya dan kita kembali gunakan mic yang di mic yang disini oke nah ini sudah menggunakan mic yang ada di DJ80 ya sahabat-sahabat nah ini rakitan ya ini harganya murah hanya 50ribuan sahabat-sahabat 50ribuan headphone-nya ya tapi kualitas bassnya bagus saya suka dan micnya juga bagus lah ya tadi sudah dicobakan bagaimana suaranya menggunakan mic yang ini dan sahabat bisa membandingkan ya antara mic ini dengan mic yang satunya lagi dengan dan mic ini begini suaranya sahabat-sahabat ya Nah kayaknya disini memang agak upper ripple ya kalau tidak diturunkan polomanya suaranya kayak gini ya agak-agak apa namanya nyempreng sedikitlah suaranya nah nyempreng ya sahabat-sahabat nah kalau yang ini seperti ini saya sebenarnya suka yang damai seperti ini ini saja ya tidak nyempreng seperti itu nah kalau ini tadi ini ini mahal padahal saya beli ya sahabat-sahabat saya beli ini mahal padahal juga saya pakai lagi nah kalau ini mahal sebenarnya ya ini mic mahal sih harga micnya aja bisa 30 bukan 30 ya bisa 130 ribuan nah ini mikir ini yang bagaimana suaranya sahabat-sahabat bisa membandingkan Oke ini pakai program seperti ini kalau sudah pakai program suaranya sahabat-sahabat ya ya dan lipomiknya tidak saya tambah saya turunkan untuk menyesuaikan sebab kalau yang ini tidak diturunkan lipomiknya suaranya jadi pecah seperti ini nah ini ya sahabat-sahabat nah itu ya Nah jadi kita turunkan kalau yang ini tadi perlu diangkat sedikit suaranya kalau diangkat suaranya tidak apa-apa yang ini oh ya ya ini dicabut dulu nah sahabat-sahabat ya ini seperti ini kalau suaranya full termanya saya pulkan ya perumatnya saya pulkan tapi untuk micnya digi 80 kalau dipulkan jadinya nah sahabat-sahabat nah sahabat-sahabat ya untuk review micnya cukuplah sampai disini kira-kira kalau untuk suara HPnya headphone nya titelinya bagaimana rasanya untuk bass saya kira ya menurut saya sudah full ya untuk bass sudah full sudah cukup kalau kelebihan nanti malah jadi jadi agak tidak enak didengar perjadinya kan nah kalau untuk tribulnya juga lumayan bagus lah ya untuk ini sesama ya dengan ini dengan harga 80ribuan sih ya menurut saya sama bandingannya kalau suaranya liposnya itu tribulnya juga ya sama dengan ini cuman ini kan tidak menutup seluruh kupingnya tidak menutup menutup daun yang telinga secara keseluruhan jadi agak ya tidak panas ya tapi tapi bassnya juga tidak kalah walaupun tidak menutup dan micnya juga ya tadi seperti itu nah sahabat-sahabat eh kira-kira berbagi saya kali ini sampai disini aja dulu ya barangkali akan menjadi pertimbangan buat sahabat-sahabat yang mau membeli headphone dengan mic-nya yang kualitas seperti apa sahabat-sahabat bisa memilih sendiri ya Nah ini ada bunga bunga dari Sabrina Oh apa apa tohon bunga ada di sini wah oke sahabat-sahabat mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya bagi sahabat untuk menggunakan membeli mic-nya membeli headphone dengan mic-nya bisa dipakai untuk meeting ya bisa dipakai untuk kerekaman bisa dipakai untuk ya untuk live lah gitu kan kalau mau live juga oke sahabat terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan silaturahmi ini kita selalu terjalankan terjamin terjalin gitu ya eh saya ucapkan Assalamualaikum Oh ya jangan lupa untuk dukung terus channelnya UHJ Banjar ataupun UKJ Banjar dengan subscribe like comment share ya dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya kita selalu dapat terjalin hubungan antara kita oke ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh